Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan proses costing untuk videonya yang ketiga. Kita akan masuk di dalam variasi yang keempat, yaitu adanya departemen kedua atau ada biaya yang transfer in dari satu departemen ke departemen lanjutannya. Nah, di sini dalam variasi ini ada perhitungan biaya produksi dengan ada saldo awal pada persediaan dalam proses atau saldo awal WIP dan juga ada saldo akhir WIP serta adanya biaya dari departemen sebelumnya. Kita ambil satu contoh di sini ketika kita memiliki departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Dari departemen pencampuran sudah dikirim biayanya ke departemen pencetakan, di mana departemen pencetakan ini akan memasukkan material yang baru, yaitu material C dan juga ada proses konversi sepanjang departemen pencetakan. Nah, soal ini akan terkait dengan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya kita masuk dalam variasi yang ketiga dan sekarang ada variasi yang keempat. Untuk departemen pencampuran, terdapat 550 kg yang diserahkan ke departemen pencetakan. Jadi, kita akan masuk ke departemen pencetakan, dikirim 550 unit yang sudah selesai dari pencampuran. Jadi, pada variasi yang sebelumnya atau pada video sebelumnya, yaitu ada output yang selesai dan dikirim ke departemen lanjutannya, yaitu sebanyak 550 unit. Nah, 550 unit diserahkan ke departemen pencetakan sekarang, di mana pada departemen ini terdapat penambahan bahan baku tentunya, DM dan juga biaya conversion call sepanjang proses produksi. Nah, kita lihat informasi biayanya dan unitnya dalam tabel ini. Kita lihat bahwa ada WIP 200 unit, tentunya kita sudah masuk di departemen pencetakan ya. Nah, di sini ada WIP 200 unit dengan transfer in cost, biaya transfer masuk dari departemen sebelumnya, 200, 250, serta ada biaya konversi 20 ribu. Kemudian, tingkat penyelesaiannya untuk material itu sudah 100 persen, hanya butuh conversion cost 50 persen lagi ya. Transfer innya juga atau dari departemen sebelumnya sudah 100 persen, lengkap. Kemudian, selama periode berikutnya masuk transfer dari departemen sebelumnya lagi, 550 unit. Dan juga ada completed and transfer out during Februari, 600 unit dan WIP ending 150 unit dengan tingkat penyelesaian, 100 persen untuk transfer in cost, kemudian direct material 0 persen, dan 80 persen untuk conversion cost. Artinya, tidak ada lagi direct material yang perlu ditambahkan ya. Ini degree of completion, tingkat penyelesaiannya. Nah, kemudian kita lihat di sini, eh tunggu sebentar, ini adalah direct materialnya dengan tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaiannya untuk direct material itu adalah 0 persen, betul. Ya, 0, berarti belum ada material yang dimasukkan nih. Belum ada direct material yang dimasukkan, tetapi ada conversion 80 persen. Nah, kemudian di sini adalah biaya yang dikeluarkan selama periode 420 dan 52 ribu dengan biaya transfer in baik dengan metode average dan vivo. Dari departemen sebelumnya sudah diketahui atau given, 643.500 dengan average dan dengan vivo 642.617. Nah, bagaimana kita menyelesaikan untuk departemen kedua, departemen pencetakan ya. Pertama, stepnya tetap sama, kita menghitung unit yang harus dipertanggung jawabkan. Nah, ketika kita punya persediaan awal ada 200, di sini ada 200 persediaan awal, kemudian masuk kembali 550. Maka yang harus dipertanggung jawabkan adalah 750 unit. Nah, bagaimana 750 unit yang dipertanggung jawabkan sudah ada yang selesai dan dikirim ke barang jadi, 600 unit. Tentu WIP akhirnya 150 unit. Nah, kalau dengan metode weighted average, akan sedikit lebih mudah ya dalam menghitung unit equivalent. Kita hanya memperhitungkan unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan WIP akhir, yaitu mengabaikan WIP awal. Tapi kalau di vivo, WIP awal kita pertimbangkan, completed dan transfer out, serta WIP akhir. Di situ letak bedanya ketika menghitung unit equivalent dengan metode weighted average dan metode vivo. Kita lihat di sini, unit yang selesai dan ditransfer adalah 600, 600, 600. Karena sudah selesai semuanya. Tetapi unit yang ending dengan persentase 100%, 0%, dan 80%, Jangan lupa, 150 ini dikalikan 100% menjadi 150, dikalikan 0% 0, dan dikalikan 80% menjadi 120. Transfer in cost, ingat, itu adalah yang biaya yang secara total itu dikirimkan dari departemen pencampuran ke pencetakan. Tentunya, kenapa 100% selalu untuk transfer in? Ya karena logikanya tidak ada lagi kaitan biaya departemen sebelumnya yang belum selesai. Jadi transfer ini itu harus selesai, complete. Kenapa? Karena sudah dikirim dari departemen sebelumnya ke departemen saat ini. Yang menjadi problem adalah pada departemen saat ini, berapa persentase penyelesaian untuk material yang perlu ditambahkan dan conversion cost yang perlu dilakukan. Di sini unit equivalent-nya sudah akan dapat 750, 600, dan 720. Menghitung biaya sekarang. Ketika kita menghitung biayanya, kita lihat di sini. Ada barang WIP yang beginning, 220.250, dapat dari biaya yang memang mencakup dari departemen sebelumnya, dan juga ada WIP yang sudah dikerjakan. Sampai dengan akhir periode sebelumnya dan memasuki periode saat ini. Nah di sini ada cost added in the current period. Nah ini adalah berdasarkan metode average. Berarti di sini biayanya kita ambil yang transfer in cost dari metode average departemen pencampuran, departemen sebelumnya. Kemudian material yang ditambahkan dan conversion cost menghasilkan totalnya. Totalnya sudah ada. Nah total ini akan dibagi dengan unit equivalent. Maka dapat berapa cost per unit equivalent. Nah kemudian setelah ini apa sudah dapat cost per unit equivalent? Tinggal di pecah mana yang selesai dan ditransfer. Kita lihat di sini yang selesai dan ditransfer menurut tabel yang step 1 adalah 600 unit. Maka 600 unit kita kalikan dengan 1125 ditambah lagi 700 ditambah 100 sebenarnya. Bisa sekaligus ya sebenarnya. Tapi ini kan dipecah 3 kali. Berarti 600 x 1125, 600 dikali 700, 600 dikali 100. Bisa juga 600 dikali 1125, tambah 700, tambah 100. 1925. Ini bisa juga dengan 600 dikali 1925. Ini udah langsung tiga-tiganya. Transfer in cost, direct material, dan conversion cost. Bagaimana dengan WI pending? WI pending juga sama. Unitnya adalah 100 kita kalikan dengan 1125 untuk transfer in cost. 0 untuk direct material dan 120 unit kalikan dengan 100. Jadi 12 ribu di sini. Nah, maka kita akan dapat persimpulan. Biaya yang harus dipertanggung jawabkan adalah 1.335.750. Dan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan 1.335.750. Jurnal yang diperlukan dibuat untuk step berikutnya adalah berarti untuk materials dan conversion cost kita masukkan ke dalam WIP. WIP molding department dan pemakaian untuk materials dan conversion cost. Kemudian yang kedua, masuk ke departemen berikutnya di sini. Yaitu ke frying department. Berarti mengkreditkan nilai WIP pada molding department memasukkan pada WIP frying department. Angkanya adalah sebesar nilai yang completed dan transfer. Angkanya harus yang sama dengan itu. Oke, angkanya akan sama dengan ini. Kalau dia masuk ke gudang barang jadi, maka jurnalnya ada finish good pada WIP. WIP, ini nanti kalau berikutnya ya, WIP packaging misalnya, contohnya. Atau dari molding tadi, misalnya finish good pada WIP untuk molding department. Itu kalau langsung masuk ke finish good. Kita lihat kalau vivo. Nah, tadi tetap fokus. Kita masuk perhitungan yang lebih spesifik detail. Di sini lihat, bahwa WIP awal ada 200 dan masuk selama periode ada 550. Maka total unit yang harus dipertanggung jawabkan adalah 750. Nah, 750 tadi kan di soal sebelumnya bahwa yang memang selesai periode itu adalah 600 unit. Nah, 600 unit tadi kita pecah. 200 kita ambil dari WIP, berarti 200 nih. Dan 400 ini memang murni terjadi selama periode itu dan selesai. Totalnya 600 nih, sama. Yang belum selesai 150. Yang 200 ini, karena dia tadi WIP dan memang belum selesai, maka harus diselesaikan. Nah, diselesaikan dengan cara apa? Kita lihat nih, tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya tadi dikatakan bahwa untuk transfer in sudah komplit. Untuk material sudah komplit. Tapi conversion belum komplit. Maka harus ditambahkan conversion ini 50% lagi. Kita lihat perhitungan kita di sini. Maka di sini 0 untuk transfer in. Di sini ada transfer in 0. Dan juga di sini ada senilai 200. Berarti ini harusnya 0 nih. Nol untuk material, karena dianggap sudah selesai. Dan juga di sini conversionnya adalah 100. 100 itu dari 200 kali 50%. Nah, untuk tidak kita mengubah perhitungan di bawah, saya coba ini adalah 100. Namun di materialnya kita buat 0. Berarti di sini 0%. Berarti untuk tingkat penyelesaiannya, kita buat bahwa di sini adalah 0%. Untuk konteksnya material ini belum, masih 0%. Berarti masih perlu adanya tambahan material. Material ini belum ditambahkan. Nah, kalau digambar mungkin prosesnya di belakang nih. Masih belum. 0. 0%. Nah, kita lanjut di sini. Berarti. Oke. Berarti 200 kg kali 100 min 0. Artinya benar-benar harus ditambahkan material. Belum masuk sama sekali dari WIP tadi. Tapi conversionnya itu harus ditambahkan adalah berapa persen di sini? 50%. Karena sudah tadi 50%. Ya. 50%. Nah, itu benar tuh. Oke. 50% kali 200. Jadi 100. Kemudian yang selesai. Karena 600 diambil 200 ya dari WIP, tinggal 400. 400, 400, 400. Kalau endingnya. Tadi transfer ini 100%. Material sudah ditambahkan seluruhnya. Belum sama sekali. Sorry, 0. Dan conversion 80%. 80% dari 150 ada 120. Maka jumlahnya dapat. Oke. Jumlahnya dapat ya. Oke. Mungkin warnanya kalau saya ganti akan jadi lebih oke. Lebih kelihatan. Ya. Sip. Tahap 1. Tahap 2 sudah. Tahap ketiga. Kita lihat di sini ada WIP untuk beginning. 220, 250. Ya. Informasinya sudah ada dalam soal. Kemudian biaya yang ditambahkan sekian. Nah, totalnya sudah jadi. Inilah adalah total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kita akan split nih. Ingat kalau konsepnya Vivo untuk membagi unit. Cost per unit equivalent diambil dari cost incurred yang actualnya. Ya. Di current period. Di current periodnya kita pindahkan angka ini ke sini. Kemudian dibagi dengan unit equivalent. Yang sudah dihitung dari tahap kedua. Jadi adalah cost per unitnya dapat masing-masing. Nah. Tahap berikutnya. Tahap kelima adalah memasukkan biaya ke setiap costnya. Kita akan masuk ke biaya yang benar-benar komplit dan di transfer out. Ada 600 kilogram unit. 600 kilogram ini dibagi. Yang 200 bersumber dari WIP awal. Nah, cara menyelesaikannya ya. 600 ini diambil dari 200 yang memang dari WIP awal. Dan 400-nya dari yang di start dan selesai di periode tersebut. Nah, ini. 200 kita ambil biayanya yang mana? Biayanya itu yang WIP awal ini kita pindahkan. Selama periode ini, memerlukan tambahan biaya untuk material. Dan untuk conversion, material itu butuh berapa? Material itu butuh 200. Karena tadi 0%. Berarti benar-benar belum ditambahkan. Maka ditambahkan seluruhnya. 200 dikali 700. Dan kemudian 100, yang tadi sudah 50%, ya. Dikalikan 84. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ada yang started dan completed 400 unit. Berarti 400 dikali 1160, 400 dikali 700, 400 dikali 84. Dapat nilainya semua. Kalau sudah, tinggal dijumlahkan. Selebihnya adalah WIP yang akhir. WIP akhir tadi sisa berapa? 150 dan 120. Angkanya saya highlight di sini, ya. 150 dan 120. 150 dikali 1160, 8. Kemudian 0 dikali 700. Dan 120 dikali 84. Maka akan mendapatkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah ini kita tinggal membuat jurnal. Jurnalnya sama seperti yang pada saat perhitungan weighted average. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau bingung, silakan diulang lagi videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan isi di kolom komen. Dan semoga video ini membantu kita memahami proses costing. Walaupun memang rumit, saya berupaya menjelaskan dengan cara yang mudah, sehingga gampang dipahami. Dan semoga sukses buat pembelajaran kalian, buat ujian kalian, ataupun bagi kalian yang sedang penasaran, pengen tahu bagaimana pencatatan akuntansi untuk proses costing. Yaitu perhitungan biaya untuk proses produksi secara massal.